Hai, cofrens. Di sini ada soal. Nah, yuk kita kejangan bersama-sama ya. Pasti kalian bisa. Jadi ada sebuah karton yang berbentuk lingkaran. Nah, berarti kita gambarkan kartonnya berbentuk lingkaran seperti ini, cofrens. Dengan panjang diameternya 14 cm. Ingat ya, diameter itu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. Nah, ini adalah diameter nih ya, cofrens. Disimbolkan dengan D, yaitu 14 cm. Selanjutnya, karton ini digunting dan dibuang seperempat bagiannya. Wah, berarti di sini perlu kita tentukan nih, cofren. Seperempat bagian itu seberapa ya? Baru di sini kita akan menentukan luas karton yang tersisa. Sehingga, untuk lingkarannya, kalau seperempat, berarti kita akan bagi lingkarannya menjadi empat bagian yang sama, cofrens. Nah, sehingga di sini sudah kita bagi menjadi empat bagian yang sama. Artinya, satu perempatnya dibuang atau satu bagiannya dibuang. Maka, tinggal sisa, ya, tiga bagian atau tiga perempat. Nah, berarti tinggal sisa yang kita arsir ini ya. Yang tidak diarsir berarti yang dibuang cofrens. Maka, di sini jelas, bahwa untuk menentukan luas karton yang tersisa, yaitu adalah tinggal kita menentukan tiga perempat bagian lingkaran ini. Dengan kata lain, untuk menentukan tiga perempat bagian lingkaran, yaitu adalah luas tiga perempat lingkarannya. Nah, yuk sekarang kita cari luas tiga perempat lingkaran, cofrens. Masih ingat ya untuk rumus luas lingkaran? Ya, tepat sekali. Rumus luas lingkaran yaitu adalah P dikali R dikali R. Di mana P-nya itu bernilai 3,14 atau 22 per 7. Sedangkan R-nya itu adalah jari-jari lingkaran cofrens. Yaitu luas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke salah satu titik di geliling lingkaran. Nah, berarti yang sebagian sini ya. Sehingga bisa kita peroleh bahwa jari-jari itu setengah dari diameter. Dan kata lain, jari-jari-nya itu setengah dari 14 atau setengah kali 14. Yaitu 14 bagi 2. Kita peroleh jari-jari-nya adalah 7 cm. Nah, berarti R-nya jari-jari dari kartonnya sudah ketemu ya, cofrens, yaitu 7 cm. Sehingga untuk mencari luas 3 per 4 lingkarannya, berarti tinggal 3 per 4 dikali P kali R kali R kali R. Untuk P-nya di sini kita gunakan yang 22 per 7 ya. Karena R-nya yaitu 7 cm, habis dibagi 7. Tinggal 3 per 4 dikali 22 per 7, dikali 7, dikali 7. Sekarang tinggal kita operasikan di cofren. Di sini bisa kita sederhanakan dulu ya. Di sini untuk 22 per 7 kali 7, sama-sama dibagi 7. Di sini kita peroleh 1, di sini juga kita peroleh 1. Berikutnya, untuk 4 dengan 22 nih. Sama-sama dibagi 2, kita peroleh 2 di sini. Kemudian 22 dibagi 2, kita peroleh 11. Sehingga tinggal menisahkan 3 dikali 11 dikali 1 dikali 7, per 2 dikali 1, yaitu tetap 2. Sehingga 3 kali 11 dikali 7, per 2. Pertama, 3 kali 11 itu 33. 33 dikali 7, yaitu 231. 231 dibagi 2, hasilnya adalah 115,5. Dan satuannya tentu cm persegi. Nah, ini yang sudah ketemu nih, cofrens. Berarti luas karton yang tersisa adalah 115,5 cm persegi. Akhirnya, kita sudah berhasil menyelesaikan soal ini ya, cofrens. Semangat belajar terus, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.